Wah, cantik-cantik ya bunga mawarnya. Biasanya bunga mawar dijadikan senjata pamungkas untuk mengungkapkan perasaan sayang. Asik, asal jangan rayuan gombal aja ya. Gak cuma itu aja, Fems. Bunga mawar ternyata juga bisa dimakan. Kayak bapau mawar ini nih. Hampir ketipu ya. Fems, bapau awalnya bernama mantau. Artinya kepala manusia. Peristiwa yang terjadi saat pasukan Tiongkok melewati sungai yang harus mempersembahkan 49 kepala ke lautan. Karena tidak ingin adanya pertumpahan darah, mereka pun membuat kue bulat yang menyerupai kepala manusia, Fems. Seiring berjalannya waktu, nama mantau ini pun berubah menjadi bapau. Proses buatnya, tepung khusus bapau, gula halus, pengembang, dan air diaduk sampai merata, Fems. Berikutnya, masukkan mentega putih yang dikenal sebagai lemak padat, baik dari lemak nabati, hewani, atau campuran keduanya, Fems. Sebaiknya sih gunakan mentega putih yang mengandung emulsivir untuk mengikat air dan tidak terjadi penguapan. Setelah diaduk selama 15 menit, diamkan adonan sebentar, Fems. Supaya mudah dibentuk, baru deh, bentuk bunganya. Lanjut, kasih peluana makanan, Fems. Katanya sih, warna-warni makanan bisa meningkatkan nafsu makan tuh. Setelah bunga mawar dan daunnya jadi, simpan adonan di dalam tempat yang tertutup sampai mengembang, Fems. Lalu, kukus deh. Oh iya, proses memasak makanan dengan cara dikukus, katanya paling baik untuk kesehatan loh. Soalnya, rendah kalori, menjaga nutrisi tetap utuh, dan menurunkan resiko kanker. Biar makin cantik, tambahkan tangkai, Fems. Kalau sudah kayak gini, siap dikasih kepada yang terkasih. Dijamin, nggak cuma makin sayang, tapi bisa bikin kenyang juga. Ha ha ha!